hai 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 kayak gini jadi ini hasilnya setelah garisnya kita beli hai 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 semua apa kabar jumpa lagi di kelas gambar jadi kali ini aku akan buat desain mural ya buat lomba sekolah logonya udah aku download tinggal kita bikin ilustrasinya nah jadi ini adalah logonya kita langsung tambahkan ke Procreate dan ini kita setelah seperti ini tinggal kita aktifkan yang namanya drawing guide jadi nanti biar gambarnya bisa simetris seperti itu jadi yang pertama kita kita gambar ulang dulu logonya ya kita kembar ulang logonya tuh jadi setelah logonya kita gambar seperti ini tinggal kita bikin ilustrasinya ya hai 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 Terima kasih. 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 Setelah ada putihnya kita kasih strip ya. Stripnya kayak gini. Di luar juga kita akan kasih strip ya. Jadi strip luarnya disini. Dan ini kelihatan agak kurang tebal ya. Maka dari itu kita tebali garisnya. Yang ini. Jadi garis tepinya kita tebali dua kali. Dua sampai tiga kali garis yang sudah ada. Kayak gini. Jadi ini hasilnya setelah garisnya di tebali. Coba kalian lihat bedanya tuh. Terlihat lebih solid. Kalau aku bilang sih lebih solid ya. Jadi ini adalah hasil finalnya. Yang nantinya akan kita eksekusi di tembok. Kayak gitu. Kayak gitu. Kayak gitu. Terima kasih. Ini sekitar. Saya akan berada di bangsa lain indah. Berada. 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 Kakak Oh asyik